Bismillahirrahmanirrahim kepada seluruh adik-adik sana, warga Kota Bengkulu kecinta. Kota Bengkulu termasuk bagian daripada NKRI. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maka menjadi prioritas sebagai kita untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terkhusus dalam menangani pandemi COVID-19. Tidak boleh ada distorsi antar tingkatan baik tingkat kota, provinsi, mumpung pusat. Dibutuhkan kolaborasi sinergi baik itu antar instansi pemerintah maupun setiap tokoh masyarakat, tokoh agama. Solusi keluar daripada mi COVID-19 adalah sinergi kolaborasi. Dan juga saya mengingatkan kepada peraturan pemerintah dalam menegakkan aturan tidak boleh kemudian mencederai hati nurani masyarakat membuat masyarakat kemudian makin terprosok ke dalam jurang-jurang keusahaan. Musuh kita bukanlah para pedagang, musuh kita bukanlah rakyat, tetapi musuh kita adalah COVID-19. Maka dalam penanganan COVID-19 ini saya menghimbau dan mengajak mari kita patuhi, taati setiap regulasi, aturan-aturan pemerintah karena itu niatnya sangat baik. Agar tidak boleh ada satu masyarakat pun yang terpapar COVID-19 agar bangsa kita, kota kita bisa keluar dari pandemi COVID-19. Saya Helmi Hasan dari Tanah Kelahiran Sang Sakimara Putih mengajak menghimbau untuk sama-sama kita menaati setiap aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Pemerintah Pusat, Provinsi, Mukum, Kota, Mugum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.